Nah guys kembali lagi bersama Arumoto Vlog Oke guys kembali lagi bersama Arumoto Vlog Ini ada tali ngalangin nih Jadi hari ini gue mau ke Faisal Cuma sekalian gue mau Ini nih nyobain Sekalian nge-review dikit lah Ini kayak like 250 punya temen gue Nih Punyanya si Alung Alung Lempar nama IG nya Nggak tau kenapa namanya Alung Lempar Ya tanya aja sama orangnya Jadi ini kalau kata gue KLX 250 yang paling ganteng yang pernah gue liat sih Sumpah gue seneng liat nih motor Apa ya Kalau mau dibilang Head-down itu nggak perlu Part-part mahal itu nggak perlu itu bener Yang penting motor tuh rapi Terkonsep itu enak diliat gitu Jadi yang namanya modif motor tuh Nggak perlu part-part mahal Nggak perlu part head-down Itu nggak perlu sebenernya Yang penting motor tuh rapi Apa bersih enak diliat Konsepnya kayak gini hasilnya Ini gue seneng Jujur gue seneng liat di motor nih Apa ya Warnanya kayak Tuh Kalian lihat sendiri Warnanya kayak cakep kan Apa Silver Jadi si rangkanya silver Semua serba silver Ini warna orisinil Apa Warna orisinil KLX 250 Kalau KLX dia emang warnanya full silver Mesinnya Terus velgnya Velgnya ini dia Apa ya Bukan di cet Bukan di chrome Tapi dilunturin warnanya Warna anodice nya Jadi aslinya kayaknya warna hitam Kalau nggak salah Velgnya Terus dilunturin warnanya Jadi warna asli Si bahannya ini Terus habis itu dia poles Terus nepelnya biru Jari-jarinya Trommelnya biru Tuh Jadi keliatannya lebih Apa ya Clean aja tampilannya Lebih clean Terus Dilihatnya enak gitu Tampilannya bersih Cakep Rapi Tidak perlu Part-part mahal Bisa bikin motor Kelihatan lebih ganteng Tuh Lung Tukeran motor Boleh nggak lo Ayo pengen motor ini Anji Kayak seneng aja Lihatnya Jadi hari ini Gue tukeran motor Sama si Alung Nih Gue pake motornya dulu Karena motor gue Si velgnya lagi Gue Rubah warnanya Tadinya warna biru kan Kayak bosan aja Warna biru gitu Jadi gue rubah warnanya Sama ngecat blok mesin lah Sama trommelnya juga Gue cat ulang Jadinya motor lagi kebongkar Terus gue dipinjemin Sama si Alung ini Sekalian gue Review sedikit lah Nanti kita review sedikit Kalo udah di Faisal Pokoknya terima kasih Buat Bapak Alung Sudah dipinjamkan motornya Nih Gue kayak Anji kayak Merasa ganteng gitu Pake motor ini Ya Meskipun aslinya Saya sadar diri Kalo saya agak Ya gitulah Bukan agak sih Emang jelek Tapi kalo pake motor ini Kayak berasa Kegantengan Nambah jadi 100% Kayak Emang bener nih Motor nih Enak diliat Warnanya pas gitu Tampilannya clean Bersih Rapi Cuma emang kayaknya Kalo untuk tenaganya nih Motor agak kurang Tuh Tenaga atasnya Dia agak kurang Nggak Nggak Seini motor gue Karena kan emang Kalo yang ini Punya si Alung Mesinnya Emang full Masih full Orisinil Kalo yang punya gue Udah agak Diinis dikit sih Sebenernya kalo untuk Standar kayak Lax 250 Tuh dia tenaganya Enaknya diputeran Bawah sama tengah Tapi kalo untuk Atasnya dia kayak kurang Nih di atas Ada polisi Nggak ada kan Aman Pasti ya Tantangannya kalo mau ke Faisal tuh disini doang Terminal ledeng Tapi kalo udah di atas Jam 12 sih Biasanya aman Kalo masih di bawah Jam 12 Jam 11 ke bawah Itu Masih banyak polisi Aman kan Nggak ada Aman Kita lanjut Jadi motor gue Akhirnya gue rubah Warna velgnya Ya gue samain kayak gini Gue lunturin warnanya Biar lebih Clean aja tampilannya Oh Post police nya lagi di renoff Makanya nggak ada polisi Biasanya emang ada Tapi di bawah-bawah jam 11 sih Bisa-bisa aja Dia belok kayak gitu Itu kalo Misalnya ada track Container kenceng Dari bawah Abis dia Rata sama asfal Digilas Ini bandnya pake Birelli Birelli Diablo Rosso apa gitu Sport 2 mungkin Enak sih Tapi emang bener Kalo Untuk band depan Emang enaknya 110 deh Kalo pake 120 Kayak agak Ah gimana gitu Handling Tapi emang Ketampilan ganteng sih 120 per 70 Ini kan dia pake 120 Emang tampilannya ganteng Cuma Kalo masalah Cornering Kayaknya lebih enak 110 110 per 70 Yang kayak punya gua Depannya pake 110 per 70 Belakangnya Pake 150 per 60 Emang Tampilan Di band depan Lebih kecil Cuma Ke handling Cering enak Lincah gitu Motor Kalo ini agak Berat sedikit Kerasa sih Emang Cuma Kayaknya Emang gua harus Naikin band depan Jadi 120 Kayaknya Biar kalo misalnya Kena bampi Dia gak terlalu Apa Tank slip Tank slap Tank slip Jadi Setirnya gak goyang Kalo kena bampi Gitu Pas Kondisi ngebut Karena kayaknya Pas gua pake 110 Kayaknya terlalu ringan Band depan Jadinya kalo gua ngebut Top speed Terus ada bampi Gitu Stangnya langsung goyang Anjir Goyangnya parah Makanya kayaknya Harus gua naikin Ke 120 Kayaknya parah depan Biar agak berat sedikit Cuma ini Si joknya Belum diratain Standar Belum diratain Jadi Gua posisi duduknya Kayak Kurang ini Kagok Karena yang punya gua Kan udah diratain Joknya agak-agak Ditinggikan Biaran Biaran Si Biaran Quang Guraan Hai ayat enak tuh pengen nyobain pirelli pengen ganti pirelli tapi kayaknya emang lebih enak ini ketimbang Corsa Corsa R93 cuma banting kiri banting kanannya kurang kurang apa kurang lincah nggak kayak motor gua karena emang bandepannya kan gede enaknya bandepan kecil yaitu banting kiri banting kanan enak gitu kayak misalnya tikungan kanan terus kiri itu apa ya enggak berat enak kayaknya pirelli aja nyobain lah pakai pirelli Corsa enak enak juga Corsa cuma kayaknya emang lebih enak pirelli ini cuma kalau untuk awet belum tahu ya kayaknya kalau awet lebih awet Corsa kayaknya Corsa R93 karena si tengahnya kan hard aduh teteh jalan sendiri kasihan tes ini Hai ngantar anjay kalau untuk masalah awet kayaknya maawet R93 Corsa R93 karena Corsa R93 dia bagian tengahnya hard keras pinggirnya agak soft gitu nggak ada lampusen lagi di motor cu ada lampusen cuma saklarnya nggak tahu fungsi nggak ini dia pakai saklar KTM kayak gitu ya jadi cuma ada klakson ini apa ini ini nggak tahu apa ini nggak fungsi yang merah ini lampu kalau kata gua mau ketimbang pakai saklar KTM kayak gini mending pakai saklarnya ini fiction lama lebih enak karena emang saklar fiction lama itu paling banyak dipakai buat apa ya custom gitu karena kan dia ada on-off nya kan on-off lampunya terus dia on-off lampunya itu ada tiga off terus on pertama itu itu lampu senja terus on kedua dia lampu utama itu saklar kiri fiction old yang lama buka deh Oh buka Paisal weh ada motor ngangkang bekas tabrakan nggak tahu ini motornya siapa ini WN Bukas tabrak dibawah sini mau di repair segitiganya patah cu ini udah pasti ganti segitiga depan cuma nggak tahu ini garpunya udah pasti juga bengkok terus yang paling parah ya udah paling ganti nih ASTL nya ASTL nya pasti harus diganti karena udah bengkok pasti nggak tahu bisa di press kek atau enggak ya kalau ASTL itu nah oke sekarang kita udah lanjut nih refus dikit motor udah lanjut nih refus dikit motor nih kalian lihat sendiri kelek 250 tuh standaran enggak usah ubahan banyak udah cakep tinggal kalian modal ganti Supermoto velg nya itu kalau untuk kaya 25k ya ya ganti ban Supermoto udah cukup anjir gue seneng warnanya tuh yang gue seneng dari kaya 250 warna ini warna rangkanya sama warna mesinnya ini cakep anjir silver ini bawaan aslinya ini silver-silver powder coating ini bukan chat karena rata-rata kalau bawaan pabrik itu powder coating nih cakep kan jadi ke tampilan ganteng gitu kalau untuk the tracker itu rangkanya hitam mesinnya juga hitam jadi kalau tampilan gua gua agak kurang suka sih karena kalau kelek 250 jujur dia lebih ganteng rangka silver mesin silver ketimbang rangka hitam atau mesin hitam ada juga kayak like 250 yang rangkanya hitam itu tahun 2000 berapa ya 2012 eh 2012 2000 berapa gitu itu kelek 250 rangkanya silver cuma mesin eh rangkanya hitam cuma mesinnya silver itu kayak bahkan kalau identik anda trekkan rangkanya hitam cuma untuk kalau kayak 250 dia ada yang rangka hitam juga sekarang kita review sedikit ini dekalnya dia pakai dari hoodgrafik nih nih emang orangnya kayaknya dia lebih seneng tampilan yang simpel-simpel jadi dekalnya ya udah cuma gini doang simpel doang hidrapik guys polosan udah polosan gitu doang sama udah gini doang aja jadi dia kayaknya emang lebih seneng tampilan dekal simpel gitu enggak enggak terlalu rame terus yang dia ganti paling ini doang sama selang radiator nih dia pakai daya DRC warna biru tuh terus kenal potnya ini dia pakai dari Nori Fumi Nori Fumi ini pakai yang grids eh grids Nori bukan grids apa sih namanya Nori Fumi apa ya ya yang pernah gua pakai t-rex Nori Fumi t-rex nah ini Donori Fumi t-rex sekarang ini bentuknya bentuknya kan dia seapa segi enam belakangnya ini Nori Fumi t-rex cuma emblemnya dia cabut mungkin ya karena dia ngejar tampilan stainlessnya kan nih yang belinya dia cabut Nori Fumi t-rex terus apa ya ya stang-stang dia ganti pakai 9 bukan 997 sini tuh triple 9 S97 satu jadi modelnya sama kayak 997 cuma bedanya dia enggak fatbar alias tengahnya nih tengahnya kecilkan kalau 997 dia fatbar tengahnya bapak gede karena kalau untuk racernya kayak 250 ini dia bawaannya ukuran kecil dan itu permanen nggak udah bisa dicabut alias kalau jadi kalau misalkan mau pakai stang fatbar itu harus nambah racer sambungan dan kalau orang nambah tuh bagusnya pakai yang pendek jangan yang panjang jangan yang tinggi terus udah sih terus velg nih velgnya dia pakai TK cuma ini kayaknya kalau nggak salah Ori bawaan the tracker the tracker 250 depan ukuran 300 belakang 400 kalau nggak salah ya itu untuk warnanya warna aslinya tuh hitam cuma sama dia dilunturin warna hitamnya jadinya warna asli si velgnya ini kayak gini kan kalau untuk waksi velg aluminium tuh warna aslinya kayak gini cuma ini dia sedikit poles pakai otosol tuh jadi agak mengkilat jadi ke tampilan lebih clean kan lebih cakep gitu terus untuk jari-jarinya ini dia pakai jari-jari yang gede kayak gitu tuh jari-jari gede ini yang harga sejutaan lah depan belakang dan kalau kata gua kalian beli jari-jari kayak gini tuh enggak rugi itu emang harganya agak mahal sih sejutaan depan belakang tapi itu bisa kalian pakai dua kali lah maksimal ya kayaknya dua kali karena yang punya gua itu kemarin kan gua lepas itu nggak gua potong jari-jarinya karena masih bisa dibuka kalau misalnya jari-jari yang biasa yang 200ribuan tuh kan yang itu kan biasa kalau udah lama dibukanya keras jadi mau nggak mau harus dipotongkan jari-jarinya kalau jari-jari yang ini dia nggak perlu dipotong karena nepalnya masih bisa dibuka padahal itu gua udah pakai udah lumayan lama tuh berapa berapa bulan perbulanan kayaknya empat bulanan dan enggak enggak akan karat lah kalau kalau kata gua kata gua nih nih jajar-jarinya ini nepelnya dia warna biru nepelnya yang yang albumin cakep kan tampilannya tromolnya ada ripen jadi warna biru tuh nih gua seneng warna-warna tromolnya tuh birunya pas gitu biru candy-nya dia dia warna birunya keluar jadi pas terus piringan piringan depan dia pakai Thor merek Thor ini merek Thor cuma kepele sama kehalang sama siapa sih namanya nih airscope buat pendingin kaliper nih merek Thor dia pakai punya KLX 150 jadi kalau KLX 250 pakai piringan gede kayak gini tuh dia ada dua opsi bisa pakai bawaan The Tracker 250 cuman emang harganya tapi lumayan sama sih harganya kayak Thor cuman emang tampilannya kalau lebih cakep sih cakepan Thor untuk kalau untuk piringan The Tracker 250 kan dia bawaannya gede kayak gini kan cuma warna hitam Nah kalau Thor kan dia ada banyak pilihan lah merah biru hijau kalau nggak salah ya kalau untuk KLX jadi pokoknya pakai KLX 150 piringan depannya eh terus cuma ada rubahan si piringannya dibikin lubang baru jadi yang kepake di lubangnya tuh cuma kepake ME jadi si piringannya ditambah lubang baru lagi buat nyocokin sama tromolnya kalau untuk diameter si ininya gede-gede nya sama terus kaliper semua standarnya cuma pakai airscope airscope karbon buat pendingin pendingin kaliper ini fungsi nih jangan kalian bilang apa jangan kira-jangan kalian kira ini enggak enggak fungsi ini kalau buat kecepatan tinggi ini fungsi karena dia apa ngemasukin angin ke kaliper jadi si angin lebih fokus masuk buatnya apa ngediginin kaliper ya ya emang kalau untuk kondisi pelan ya emang mungkin enggak terlalu fungsi cuma kalau untuk kondisi ngebut ini fungsi terus ini jalur roda jalur roda itu depan belakang tuh bahannya enggak tahu teflon atau apa ini pokoknya bagus pokoknya nih bahannya bagus nih sama frame slidernya juga ini dia custom di Mangecot kalau untuk satu set ini jalur-jalur roda depan belakang sama frame slider slider tuh sejutaan kalau nggak salah jadi udah dapet tiga nih bahannya bagus bahannya jadi kalau misalnya kalian jatuh ini sih plastiknya ini dia nggak langsung pecah dia cuma kegesek sedikit dan itu bisa di repair kalau misalkan gesek kayak gini nih itu masih bisa di repair jadi bisa diperbaiki lagi kan kalau misalnya kan bedanya kalau misalnya jalur roda yang murahan itu yang murah-murah itu biasanya kalau jatuh dia langsung pecah plastiknya Nah itu jeleknya ya kalau misalnya pecah ya udah otomatis beli baru lagi yang lumayan sih Rp180.000 tapi kalau pecah jadi kali berapa gitu berapa kali jatuh jadi enaknya kalau bahan kayak gikek bahan yang kayak gini tuh dia kuatlah gitu ya emang sesuai harga sih tapi ada harga ada kualitas kalau kalian mau pesen langsung aja ke Mangecot nanti gua kasih IG nya karena ini bikin di Mangecot sepaket frame slider kiri-kanan sama jalur roda depan belakang jadi udah sepaket sejutaan kalau nggak salah sejuta berapa gitu lebih sedikit kayaknya mah terus kalau untuk velg nih sama depan tuh depan belakang sama yang kata gue tadi dilunturin warnanya pakai TK jari-jarinya juga sama si tromolnya juga diri pen juga sama biru kalau untuk banyak dia pakai Pirelli Diablo dia belah mulut aja kalau untuk banyak dia pakai Pirelli Diablo Rosso nih ukuran yang belakang pakai ukuran 150 per 60 yang depan sama juga Diablo Rosso belakang depan tuh ukuran 120 per 70 ukuran pas eh kalau kata gua ukuran kalau kalian misalnya nyari yang nyaman buat misalnya handling buat menikung kayak gitu pengen enak pengen nyaman ya kalian ambil depan pakai 110 per 70 jangan per 60 karena kalau depan 110 per 60 itu lebih dia jadinya pendek nggak enak ke motor terus ke velg juga lebih rawan lebih rawan peang karena kan dia jadi tipis kan jadi otomatis kalau misalnya nginjak lubang si velg rawan peang kalau kalian pakai yang depan 110 per 60 eh pokoknya yang per 60 lah jadi saran gua kalau band depan tuh pakai yang per 70 biar dia jadi lebih tinggi ke handling lebih enak sama ke velg juga lebih aman kalau untuk belakang baru kalian pakai yang per 60 karena kalau untuk per 60 yang belakang dia lebih tinggi daripada depan tapi kalau misalnya kalian pengen tampilan ya pakai 120 depannya tapi ya lumayan sih kata gua ya enggak 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 terlalu enggak 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 seenak 110 lah pokoknya handlingnya kalau 120 dia handlingnya agak berat kalau 110 emang dia lebih lincah handlingnya kayak misalnya kata gua tadi nikung banting kiri banting kanannya lebih enak terus ini stoplame belakangnya dia pakai VR VR 150 ya cuma sparkboardnya dipotong ini bagus nih stoplame nya paling banyak dipakai buat anak-anak supermoto custom gua juga pengen yang ganti cuman nanti cari dulu karena barangnya agak susah ini stoplame VR eh udah sih itu doang yang diganti so sama ini cover jok dia pakai hud grafik yang o grip ini enak bahannya cover jokot grafik cuma harganya juga lumayan 500-400 gitu udah sih itu doang sih enggak terlalu banyak yang diganti dari mode dari ini motor karena ya diganti dimodif sedikit juga nih motor tampilannya udah ganteng gitu udah enggak perlu modif banyak gak perlu ganti usd enggak perlu ganti swing arm enggak perlu ganti body ganti sedikit doang udah ganteng kayak gini anjir makanya kemarin bikin gua pengen kayak 250 tuh karena ini lihat motor si Alung cakep gitu kelihatannya tuh cuma ini yang tahun berapa tahun muda kayaknya ini ini yang ktk2 kalau punya gua kan yang ktk1 2012 bedanya ktk1 ktk2 tuh kalau nggak salah ktk1 mesinnya semua masih Oh apa rakitan Jepang cuma kalau untuk ktk2 dia rakitan Thailand apa Indonesia gitu mesinnya kalau nggak salah ya jadi di sini cuma sedikit doang sih karena emang udah terlalu banyak yang diganti tadi dari ini motor ini tadi gua habis nganter alat yang di apa triple claim habis di anodice nanti gua lihatin nah ini tadi gua habis beres nganodice ini triple claim sama tuh pedal rem jadi ini pedal remnya full anodice tuh dibuat KLX coba keluarin dulu Bang keluarin tuh jadi ini triple claim eh ini ini usd-ht buat WR nya buat WR cuma ini pesanan orang Vietnam jadi nanti dikirim ke Vietnam dia pengennya warna triple claim nya ungu jadikan kalau usd-ht kan bawahnya nih biru nih biru merah kayak gitulah terus dia pengen di custom ungu jadi tadi di anodice dulu jadi kalau misalnya kalian order device alamak shop kalian bisa request warna triple claim nya mau dibikin warna apa kalau misalnya nggak suka juga warna kayak gini nih MGV ini ada warna birunya nih biru muda merah kayak gini terus kalian pengen warna yang enggak ada hijau atau ungu atau pink kayak gitu itu bisa di anodice lagi cuma nanti ada tambahan biaya buat anodice nya cakep kan untuk kualitas anodice nya udah gua jamin nih cakep udah gua jamin paling bagus pokoknya mah tuh nggak akan kecewa sama hasil anodice nya jadi nanti bakal dikirim ke Vietnam karena pesanannya buat orang Vietnam buat WR tuh ini udah beres terus ini juga nih tadi sama pedal rem dan remnya nih full anodice nih buat WR sama CRF sama kayak like jadi udah full anodice warna biru lebih cakep kayak gini kan ketimbang kan kebanyakan warna hitam pedalnya tuh kalau ini yang full anodice lebih cakep kayak gini warna biru cakep ini warna ungu nah kalau ini yang buat orang Vietnam nih sepaket sama kayak gini nih nih buat VR warna ungu nih buat CRF warna merah tuh jadi untuk device hal emak shop kalian bisa request warna cuma ada biaya tambahan juga kalau untuk request warna untuk velg juga bisa will set kayak gini nih will set kalian bisa request warna mau warna apa aja mau dimotif di apain juga itu bisa cuma ada tambahan biaya juga tergantung kalian mau chat atau stiker kalau murah 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 stiker kalau awet awet chat jadi untuk device hal emak shop kalian bebas request request warna request motif kayak gitu Oke jadi untuk ordernya kalian bisa langsung aja ke Faisal emak shop nih usd ini untuk WR nih custom sih untuk WR juga bisa kayak like bisa CRF juga bisa ini ada yang MGV juga oke jadi video hari ini segitu aja tadi udah kita review sedikit nih motor ini nanti besok nggak tahu mau gua kontenin kayaknya nih yang repair WR habis kecelakaan nih nih besok mau dibenerin kan mau di repair enggak tahu mungkin besok gua kontenin atau gimana atau enggak tergantung besok lah karena udah pasti harus ngeganti Astela semua tapi untungnya si tabungnya ini enggak bocor sih nggak pecah karena kalau tabungnya pecah udah lumayan udah pasti harus ganti satu set ya pahit-pahitnya harus ganti usd lah jadi ya biar enggak nanggung kayak gini ya udah mending ganti usd kalian kayak oke ketimbang di repair ya kan cuma enggak tahu ini kayaknya rangkanya enggak bengkok aman kayaknya soalnya dia enggak ini cuma bagian depannya aja kan yang kena kalau rangka mah kayaknya aman jangan sampai rangka bengkok kalau rangka bengkok Aduh udah lebih ribet lagi kayak kadang di press tapi tergantung juga kalau presenya kalau enggak terlalu parah masih bisa di press kalau udah parah banget tuh biasanya mesen rangka baru ke dealer jadi untuk rangka tuh bisa dipisah ke dealer cuma untuk rangka yang kita yang rangka punyanya kita itu dipotong bagian nomornya terus dibawa ke dealer buat diambil jadi nanti dikasih rangka baru karena dealer jaga-jaga untuk supaya kalau apa ya supaya enggak disalahgunain lah nomor rangkanya jadi dari pihak dealer kalau misalnya kita pesan rangka baru itu no si nomor rangkanya yang punya kita yang bawaan motor itu dia harus dipotong terus dibawa ke dealer biar enggak disalahgunain nomor rangkanya baru nanti mereka kasih rangka baru kita orang kebaru tuh kisaran 2 juta sampai 3 juta kalau nggak salah itu udah tinggal pasang rangka set pokok erang rangka doang pokoknya Oke jadi sekian untuk video hari ini di kita nggak tahu nanti apalagi ini besok paling kalau kalau jadi ya oke see you next video Sampai jumpa di video selanjutnya Ike Terima kasih.